Kembali di meter pagi, pemirsa Hakim Ketua yang memimpin sidang perkara pencabulan artis Saiful Jamil mengaku tidak pernah berkomunikasi dengan panitera yang menerima suap yaitu Rohadi di mana ponisi dengan Saiful Jamil pun diambil secara musyawarah mufakat. Ya, Iva Sudewi diperiksa hampir 5 jam oleh penyiri KPK. Dan usah diperiksa, Iva menyatakan tidak pernah berkomunikasi dengan panitera PN Jakarta Utara Rohadi atau pengacara Saiful terkait perkara dan upaya pengurangan hukuman. Ia mengelak adanya suap terhadap para hakim sehingga menghasilkan ponis yang ringan bagi Saiful Jamil. Menurutnya, selama persidangan terdapat fakta yang membuat Majelis Hakim tidak memalsukan pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan hanya menggunakan pasal 292 tentang perbuatan cabul. Menurut Iva, Majelis Hakim memutus ponis 3 tahun penjara secara musyawarah mufakat tanpa adanya perbedaan pendapat sebelum pembacaan putusan. Pertanyaannya adalah apakah saya mengenal Rohadi? Saya bilang mengenal. Apakah Rohadi pernah menghubungi saya berkaitan dengan perkara itu? Saya bilang tidak pernah sama sekali. Tidak pernah ada komunitas yang terhadap Rohadi dengan saya. Jadi ponis yang diberikan oleh Masyelis Hakim terhadap Saiful Jamil itu sudah kesepakatan. Hasil kesepakatan itu ponis itu berdasarkan kesepakatan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan ponis itu kita buat, kita kesepakatan musyawarah Majelis Hakim tanggal 13 sore, jam 5 sore. Jadi kesepakatan itu diambil.